Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita sebagai orang percaya kita hidup selalu di hadapan Tuhan Namun jangan lupa juga kita juga hidup ada di hadapan banyak orang Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara sadarkah kita bahwa kita hidup ini itu dalam kaitannya dengan orang lain Karena kita hidup tidak seorang diri Ketika kita melakukan sesuatu dengan diri kita sendiri Tidak berarti hal itu hanya terkait dengan diri kita sendiri Melainkan hal itu dapat saja menjadi terkait dengan orang lain Sebagai contoh orang lain melihat apa yang kita lakukan Padahal kita melakukannya bagi diri kita sendiri Maka apa yang kita lakukan itu menjadi terkait dengan orang yang melihat itu Jadi sebagai orang percaya kita tidak pernah hidup bagi diri kita sendiri Melainkan apa yang kita lakukan juga bagi orang lain Saudara bagaimana kita seharusnya menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya Dan mari kita membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 33 Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah Tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging Tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya Dan undangan itu kamu terima Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu Tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani Tetapi kalau seorang berkata kepadamu Itu persembahan berhala Janganlah engkau memakannya Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu Dan karena keberatan-keberatan hati nurani Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan Bukanlah keberatan-keberatan hati nurani mu sendiri Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu Mungkin ada orang yang berkata Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani Orang lain Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya Mengapa orang berkata jahat tentang aku Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur Aku menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Janganlah kau menimbulkan syak dalam hati orang Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang Dalam segala hal Bukan untuk kepentingan diriku Tetapi untuk kepentingan orang banyak Supaya mereka beroleh selamat Sudara yang dikasih oleh Tuhan Konteks di dalam gereja di kota Korintus pada masa itu Terkait dengan daging yang telah dipersembahkan kepada ilah-ilah Yang disebut sebagai berhala Hal ini dapat terjadi dan dilakukan oleh orang-orang Atau penduduk di kota Korintus yang belum percaya Sedangkan sebagai orang Kristen Mereka ini juga harus bergaul dengan penduduk kota di Korintus ini Rasul Paulus menasihati orang Kristen di Korintus Agar mereka tidak menimbulkan syak bagi orang Yahudi Atau orang Yunani atau jemaat Allah Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini Yang pertama Pertimbangan kita sebagai orang percaya Bukanlah sekedar diperbolehkan Melainkan juga berguna dan membangun Sudara firman Tuhan berkata Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Sudara sebagai orang Kristen Maka kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Dalam arti Kita dimerdekakan dari kuasa dosa Dan juga kita merdeka Untuk hidup bagi Kristus Sehingga sudara kita tidak ada ikatan apapun Dengan siapapun Maka itu firman Tuhan berkata Segala sesuatu diperbolehkan Ketika tidak ada terkait dengan dosa Namun sudara firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yang menjadi pertimbangan kita sebagai orang percaya di dalam melakukan sesuatu Mengambil keputusan sesuatu Bukan sekedar diperbolehkan Namun Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Sudara ketika berbicara berguna Pastilah yang dimaksud firman Tuhan adalah terkait dengan orang lain Karena firman Tuhan selanjutnya dikatakan Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri Tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Apa yang kita lakukan? Apakah berguna? Meskipun boleh Tapi apakah berguna bagi orang lain? Atau Hanya berguna buat diri saya sendiri Tapi Tidak berguna buat orang lain Apakah yang saya lakukan Itu membangun Tentu membangun orang lain Apakah justru meskipun diperbolehkan Apa yang saya lakukan Justru Menjatuhkan orang lain Menjatuhkan imannya Sehingga orang itu Menjadi ragu-ragu Di dalam iman Kristennya Atau bahkan menjadi batu sandungan Bagi orang-orang yang belum percaya Atau kita sendiri Dengan perbuatan kita Membuat orang lain kecewa Sudara orang percaya Tuhan tempatkan di dunia ini Adalah supaya kita Menjadi berguna Di tangan Tuhan Berguna bagi orang lain Supaya kita dipakai oleh Tuhan Untuk membangun orang lain Kita bukan hidup Untuk diri kita sendiri Kita hidup Adalah Untuk Tuhan Dan Tuhan Arahkan hidup kita Agar berfungsi Menjadi berkat bagi orang lain Oleh karena itu Sudara Di dalam kita Mengambil keputusan Di dalam kita Bertindak Ingatlah satu hal Pertimbangan kita Bukan sekedar Diperbolehkan Melainkan Apakah itu Berguna bagi orang lain Dan apakah itu Membangun orang lain Yang kedua Sudara mari kita Melakukan segala sesuatu Untuk kemuliaan Tuhan Sudara firman Tuhan berkata Aku menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan Sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu Untuk kemuliaan Allah Janganlah kamu menimbulkan Syiak dalam hati orang Baik orang Yahudi Atau orang Yunani Maupun jemaat Allah Sama seperti aku juga Berusaha menyenangkan hati Semua orang Dalam segala hal Bukan untuk kepentingan diriku Tetapi untuk kepentingan orang banyak Supaya mereka Beroleh selamat Sudara di dalam firman Tuhan ini Kita mendapatkan bahwa Kita bisa komplain Sama orang lain Mengapa orang Mengkomplain saya Padahal saya melakukannya Dengan rasa syukur Mengapa orang menilai saya Karena saya melakukannya Dengan baik misalnya Saya merasa tidak salah Dan itu boleh Sudara firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Dikatakan Jika engkau makan Atau engkau minum Atau jika engkau melakukan Sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu Kemuliaan Allah Sudara yang menjadi Pertimbangan kita Kalau kita keberatan Dengan komplain orang lain Keberatan orang lain Dan kita merasa Kita tidak bersalah Marilah kita ukur Apa yang kita lakukan Apakah kita lakukan semuanya Untuk kemuliaan Allah Apa maksudnya Kita lakukan semua Untuk kemuliaan Allah Sudara artinya Apakah Allah dipermuliakan Dengan apa yang kau perbuat Apakah orang lain Dapat bersyukur kepada Tuhan Apakah orang lain Dapat memuliakan Tuhan Dengan perbuatan kita Apakah orang lain Boleh melihat kasih Tuhan Dalam hidup kita Apakah orang lain Bisa melihat kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Sudara disitulah Sudara-sudara firman Tuhan Mengatakan apa Supaya mereka Beroleh selamat Sudara bisa kita tidak Berkenan Atas komplain orang Tetapi ingatlah satu hal Bahwa tujuan hidup orang Percaya Yang sangat penting Adalah kita Melakukan segala sesuatu Untuk memuliakan Tuhan Artinya kita sendiri Menampakkan kemuliaan Tuhan Sehingga orang melihat Kemuliaan Tuhan Dalam hidup kita Dan orang lain Bisa memuliakan Tuhan Dengan mereka melihat Kasih Kebaikan Keindahan Tuhan Dalam hidup kita Sudara biarlah Ini menjadi Pertimbangan-pertimbangan kita Sebagai orang percaya Di dalam kita Mengambil keputusan Di dalam kita bertindak Di dalam kita berkata-kata Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Biar engkau Menolong kami Supaya kami tahu Parameter apa Yang kami harus pegang Saat kami Mengambil keputusan Bertindak atau berkata-kata Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton